Pernahkah terpikir, bagaimana sih karir atau pekerjaan yang ideal? Tentu yang tidak membosankan, yang selalu membuat bersemangat, bergairah, tidak membuat kita benci dengan datangnya hari Senin. Oke, mari kita bahas. Ada banyak sekali diskusi tentang pekerjaan yang ideal. Dan biasanya sering disebut bahwa pekerjaan itu harus sesuai dengan passion kita, atau kita suka. Juga baiknya kita punya skill-nya, bahkan kalau perlu hingga ke level ahli. Tentu kita juga akan termotivasi kalau ada reward-nya dalam bentuk imbalan, gaji, dan sebagainya. Terakhir, akan bagus kalau pekerjaan kita memberi manfaat ke banyak orang, sehingga memberikan kepuasan batin. Seringkali, pembahasan mengenai pekerjaan ideal menyangkut dua atau tiga dari elemen-elemen tersebut, tetapi selalu secara terpisah. Hingga kemudian ada yang mencoba menggabungkan empat elemen tersebut, menggambarkannya menjadi diagram Venn seperti ini. Pernah lihat diagram Venn ini? Ketika empat elemen tersebut beririsan, ada dalam pekerjaan kita, disitulah, kata orang, kita telah menemukan ikigai. Suatu istilah bahasa Jepang yang populer empat tahun belakangan. Maknanya adalah kira-kira nilai untuk hidup, atau alasan untuk hidup. Walaupun diagramnya bagus, konsepnya masuk akal, istilah ikigainya catchy, tapi saya disini akan modifikasi sedikit. Satu, saya memilih tidak akan pakai istilah ikigai. Karena menurut saya, ikigai telah disalahpahami banyak orang. Betul bahwa ikigai adalah istilah Jepang. Betul bahwa maknanya adalah kira-kira nilai untuk hidup, alasan untuk hidup. Tapi, ikigai dalam makna aslinya tidak ada kaitannya dengan diagram Venn ini. Kalau kita ngobrol dengan orang Jepang umum, mereka akan ngeh dengan ikigai, tapi tidak dengan diagram ini. Selain itu, konsep asli ikigai tidak ada kaitannya dengan motivasi finansial atau keuangan. Sejarahnya, orang pertama yang mengaitkan ikigai dengan diagram Venn ini adalah Mark Winn, seorang entrepreneur yang membuat tulisan di blognya tahun 2014. Bukan orang Jepang, lalu ternyata menjadi viral. Juga didukung terutama oleh buku ikigai oleh Hector Garcia, dan juga generasi langgas oleh Yori Sebastian di tahun 2016. Sedangkan, kalau Anda ingin mempelajari konsep ikigai yang original, menurut saya buku yang pas adalah buku oleh Ken Mogi tahun 2017. Oleh karena itu, di video ini saya akan pakai istilah yang lebih umum saja, yaitu karir ideal. Hal kedua, ada kesalahan pada penggambaran diagram Venn. Secara matematika, untuk empat elemen atau variable, diagram Venn yang lebih tepat adalah dengan bentuk oval. Sehingga jumlah kombinasi irisan untuk semua elemennya tepat. Oke, jadi saya coba gambarkan ulang diagram Vennnya. Kali ini menggunakan bentuk oval. Sepintas mungkin membingungkan, tapi sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Ada empat elemen, dan ada zona-zona yang merupakan irisan dari empat elemen tersebut. Dan di tengahnya, yang merupakan irisan dari kesemuanya, yang kali ini cukup saya beri judul karir ideal. Sekarang, mari kita coba maknai setiap zona, karena akan memberikan kita insight menarik. Setiap zona irisan adalah hal-hal yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada zona irisan hal yang kita suka dan bisa, tapi nggak bisa dijual dan tidak bermanfaat. Kita sebut saja passion tipe A. Misal, baca komik, main basket, atau lainnya. Berikutnya, ada zona suka dan manfaat, tapi kita tidak ahli dan tidak memberi reward. Kita sebut passion tipe B. Misal, masak pizza, tapi masih iseng-iseng untuk skala keluarga. Lalu berikutnya, suka dan memberi reward, tapi kita tidak ahli dan tidak memberikan manfaat. Kita sebut saja profesi tipe A. Misal, kerja part-time di dapur restoran. Kita suka karena sesuai dengan passion kita. Lalu berikutnya, memberi reward dan kita bisa, tapi kita tidak suka dan tidak memberikan manfaat. Disebut profesi tipe B. Misal, kerja di Pemda, di Dinas Kebersihan. Ini bisanya karena sesuai bidang pendidikan kita, karena dulu S1 teknik lingkungan misalnya. Tapi kerjanya ngurus data Excel, jumlah volume sampah kota, sehingga merasa kurang bermanfaat. Tapi ada juga yang memberi reward dan bermanfaat, tapi kita tidak suka dan tidak bisa. Disebut profesi tipe C. Misal, pekerjaan di unit yang kental pelayanan publiknya, seperti di puskesmas. Tapi tidak sesuai minat dan latar belakang pendidikan kita. Nah, terakhir, ada zona manfaat dan bisa, tapi kita tidak suka dan tidak memberi reward. Kita sebut pengabdian. Contoh kerja sosial, terlibat dalam program mengajar ke pelosok, jadi ketua RT, dan sebagainya. Sebagai tambahan, selain zona-zona irisan dua elemen, ada juga yang merupakan irisan tiga elemen. Tentu bahasan pentingnya adalah bagaimana mencapai karir ideal. Nah, mari sekarang kita bahas tips-tipsnya. Sering sekali, pembahasan tentang karir ideal ini, kata kuncinya di mencari. Cocok-cocokan. Bahwa kita harus mencari karir ideal itu, yang cocok dengan apa yang kita suka, passion kita. Gimana caranya? Katanya, dengan kontemplasi, observasi diri, mengisi kuesioner, dan lain-lain. Lalu secara ajaib, ketemulah pekerjaan ideal kita. Maka happy ending. Ada buku menarik, So Good They Can Ignore You oleh Carl Newport. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Don't Follow Your Passion. Di sini, penulis berargumen bahwa attitude yang baik bagi sebagian besar kita adalah not finding the right work, but working right. Atau dalam bahasa saya, karir ideal itu seharusnya diusahakan, bukan dicari berdasarkan passion. Ini yang menjadi tips nomor satu. Bahkan, Carl Newport menyebut bahwa mindset follow your passion bisa berbahaya, karena cenderung menjadikan kita quitter. Merasa gak suka dengan pekerjaan A, yang disalahkan adalah passion. Oh oke, berarti belum pas, cari yang lain, pindah ke pekerjaan B, lalu pindah ke pekerjaan C, dan seterusnya. Seharusnya diusahakan agar menjadi karir yang ideal. Tapi bagaimana caranya? Disitulah masuk tips nomor dua, yaitu fokus ke penguasaan skill. Saya coba kasih contoh seperti ini. Biasanya, lulus kuliah, pekerjaan awal yang kita dapatkan adalah jenis profesi tipe A, yang reward atau gajinya lumayan dan kita suka, atau tipe C, gajinya lumayan dan kita tahu pekerjaannya memberi manfaat ke orang. Agar lebih realistis, saya berikan skor untuk setiap elemen. Misalnya profesi A, tentu karena baru awal kerja, gajinya setengah, nilainya dari maksimal tiga, dan karena minat, kita sukanya satu setengah. Begitupun untuk profesi B, ada skornya. Namun, dari profesi A dan B, ada hal yang sama, yaitu tentang skill kita. Biasanya karena masih pemula, tentu bisanya, hanya sedikit, misal nilainya setengah. Dengan skenario seperti ini, pertanyaannya, bagaimana strategi ideal untuk mengusahakan karir ideal? Tentu dengan mengusahakan agar skor setiap elemen bisa bertambah hingga penuh. Tapi ada beberapa opsi di sini. Mana yang perlu diprioritaskan? Apakah mengejar gaji, minat, atau skill? Saran dari saya, kejarlah skill. Pastikan kita bisa menjadi pakar di suatu bidang tertentu. Karena dengan mengejar skill, secara tidak langsung, itu juga berarti mengejar elemen lainnya. Nanti ketika kita semakin ahli, tentu kita akan semakin mahir, semakin paham dengan seluk-beluk bidang. Sehingga tidak heran kalau suka kita akan tumbuh. Passion is a side effect of mastery, kata Carl Newport. Begitupun ketika semakin ahli, perspektif kita akan semakin luas, sehingga akan semakin terbuka peluang-peluang memberikan dampak bagi orang banyak dengan pekerjaan kita. Manfaat juga akan tumbuh. Bagaimana dengan reward? Tentu jika kita telah menjadi pakar, spesialis di bidang tertentu, insya Allah, uang pun akan datang dengan sendirinya. Sehingga secara tidak langsung, karir ideal pun dengan sendirinya akan terbangun. Terakhir, jangan lupa untuk terus bersyukur. Atau sebenarnya, ini adalah elemen kelima yang justru paling penting. Karena dengan syukur, bangunan karir ideal kita akan jadi kokoh, tidak mudah goyah. Bagaimana cara bersyukur? Sederhana saja tipsnya. Satu, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Kedua, fokuskan pikiran ke amal baik. Sering kalau kita bicara karir, arahnya sangat self-centric, fokus ke diri sendiri. Yang lebih baik adalah fokus ke orang lain. Bahwa semua yang kita dapatkan, baik skill, resources, ini adalah nikmat. Dan ada tanggung jawab di situ, bagaimana nikmat tersebut dipakai untuk mencipta kemanfaatan.